Baik, di video ini kami akan membahas panduan, yakni terkait langkah-langkah untuk melakukan Remote MySQL menggunakan ID.SQL Baik, kita langsung saja ke panduannya Yang pertama adalah kita download dulu untuk aplikasi ID.SQL Silahkan teman-teman membuka browser terlebih dahulu Kemudian ketikkan ID.SQL Setelah itu, arahkan pada download Berikutnya scroll ke bawah dan sesuaikan dengan instalasi 32-bit ataupun 64-bit So, nanti jika menggunakan Max, teman-teman bisa menyesuaikan Baik, di sini untuk ID.SQL-nya itu berhasil kita download Berikutnya adalah bisa kita langsung lakukan instalasi dengan double-klik pada ID.SQL-nya Untuk instalasinya, kita instalasi sebagai default Jadi nanti untuk teman-teman bisa langsung klik next-next saja Tanpa harus melakukan konfigurasi ulang ya Atau konfigurasi yang lainnya Baik, di sini untuk ID.SQL telah berhasil di-install Dan bisa kita langsung buka dan mengklikkan finish Ini untuk ID.SQL-nya telah berhasil terbuka Berikutnya adalah kita melakukan konfigurasi pada Mi.SQL-nya terlebih dahulu ya Di sini saya contohkan adalah untuk membuat akun SQL yang baru Di mana nanti kita masukkan akun SQL tersebut ke dalam ID.SQL Di sini saya menggunakan cPanel Nanti teman-teman bisa login ke alaman login ini ya Login atas control panel ya Entah itu menggunakan cPanel DirectAdmin maupun panel-panel yang lainnya Jangan lupa untuk memasukkan username dan passwordnya Kemudian Kita bisa langsung masuk ke alaman database MySQL wizard Ketikkan MySQL kemudian masuk ke MySQL database wizard Di langkah ini bisa teman-teman lewati Bila mana teman-teman sudah memiliki username dan password database-nya Di sini saya membuatnya dari awal Saya contohkan di sini adalah Jet Usernya Jet Password-nya JetOrbit 123 Kemudian saya klik Create User Jangan lupa untuk Alprefilex Dicentang Scroll ke bawah Kemudian klik Make Change Oke di sini untuk SQL database-nya sudah berhasil dibuat Berikutnya untuk Langkah selanjutnya Kita langsung masuk ke Remote MySQL-nya Baik kita bisa langsung buka saja aplikasi HediSQL-nya Kita buka Kemudian Sebelum kita melakukan konfigurasi ini Teman-teman bisa langsung Me-whitelist terlebih dahulu Alamat IP yang Teman-teman miliki gitu Yang teman-teman menggunakan gitu Caranya di sini Kita menyediakan tool Setelah ketinggalan tool Dama IP-coded-in Caranya cukup buka IP-coded-in Kemudian teman-teman Copy Copy IP address-nya Kemudian kembali ke c-panel Kemudian ketikkan Remote MySQL Di sini teman-teman Klik add Post Ini Kemudian klik add post Nah di sini untuk IP tersebut sudah Terus ditambahkan di Wireless Berikutnya kita buka kembali Ide SQL-nya Kemudian klik Klik new Di hostimato IP ini adalah Alamat IP pada server yang Teman-teman gunakan Cara mengetahuinya Cukup buka Alaman Desperksi panel Pada sebelah kanan Klik pada Atau copy pada Share IP address Kemudian kembali ke SQL dan Pas tekan Nah pada bagian User dan Password Cukup masukkan User dan Password Dari Spell dari Pestadi ya Jadi saya menggunakan Script Untuk password Untuk password Untuk password Untuk password Untuk password Untuk password Oke jika sudah Kita bisa langsung Klik open Kita bisa klik yes Atau uno saja Kalau ingin disimpan Teman-teman klik yes Nah Sekarang untuk SQL Berhasil kita Remote Disini teman-teman Bisa langsung Mengakses SQL nya Secara remote Baik Begitu saja Tutorial Remote SQL ini Semoga bisa Bermanfaat Dan Terima kasih